Pemirsa Jumat tanggal 8 Desember 2017 bertempat di Hotel Akasia Jakarta Pusat. Telah diadakan pertemuan antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Provinsi Gorontalo. Pertemuan ini guna meningkatkan kinerja dan efisiensi dana anggaran khusus sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Selain itu pertemuan antar lembaga pemerintahan, kementerian dalam negeri dan provinsi Gorontalo ini guna memahami peningkatan pemeratan alokasi keuangan di daerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengurangi angka kemiskinan. Dalam pertemuan ini seluruh elemen pemerintahan saling berkoordinasi bahwa seluruh bentuk penyaluran ini berbasis kinerja agar selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Mono Arfa menjelaskan bahwa pada penerapan dan alokasi khusus 2017 dan 2018 ini ada sedikit perbedaan ke arah yang positif, yaitu lebih mengedepankan orientasi hasil dibanding terfokus pada prosedur saja, yang dikhawatirkan akan memperlambat aliran alokasi ke daerah. Penyerahan anggaran atau dana aliran khusus 2018 dari pemerintah pusat diapresiasi oleh seluruh pihak provinsi daerah, karena penyerahan dana dilakukan lebih awal sebelum periode 2018 berjalan. Hal ini guna memperlancar kegunaan anggaran di daerah, agar proporsional dan memperkecil peluang praktek kejahatan korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Dan kita berharap nantinya yang pertama adalah kekuatan 8.23.21 tentang pemerintahan daerah, yang pertama adalah kekuatan korupsi di daerah, sehingga verifikasi persekipuan di akar, nanti kita akan melalui kontensi, kita juga melakukan laporan. Yang kedua, juga kita berharap dekon ini yang ada dikumpulkan itu akan dimaksimalkan di akar. Dan yang ketiga, sistem informasinya, sistem informasi yang terpahami, itu kita berharap dia sudah berkumpul dari situasi mulai perencanaan penanggaran sampai pada evaluasi.